Intro Masih di Kompas Malang, di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara ada kebiasaan yang cukup baik di salah satu universitas negeri di kota Malang. Yakni dalam sehari, baik mahasiswa dan dosen dilarang menggunakan kendaraan bermotor di lingkungan kampus atau car free day. Dan hal itulah, 6 mahasiswa jurusan teknik membuat kendaraan mobil listrik yang bisa digunakan di lingkungan kampus saat car free day berlangsung. Mobil listrik berkapasitas 9 orang ini adalah karya dari 6 mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang. Dibantu oleh 2 dosen pemimpinnya, 6 mahasiswa ini berhasil menyelesaikan mobil listrik yang dikerjakan sejak Juni lalu. Mobil listrik ini beroperasi setiap hari Jumat atau saat hari bebas kendaraan di lingkungan kampus. Selain menggunakan baterai yang dapat diisi ulang, mobil ini juga menggunakan energi matahari. Menurut mahasiswa Universitas Negeri Malang yang memanfaatkan mobil listrik ini mengaku, keberadaan mobil listrik ini cukup membantu mereka, khususnya saat car free day. Mahasiswa juga berharap agar keberadaan mobil listrik ini bisa ditambah baik jumlah maupun kapasitas tempat duduk. Biasanya dari rektorat sampai ke Fakultas Ilmu Sosial, bisa diperbanyak lagi bus-bus yang kayak gini, terus diperluas lagi. Menurut Muhammad Aziz, salah satu pembuat mobil listrik ini, mobil listrik bisa berjalan 3 jam non-stop setelah baterai diisi daya selama 3 jam. Namun meski demikian, mobil listrik cukup membantu mahasiswa saat car free day karena mobil ini ramah lingkungan. Nah, untuk di UM sendiri kan ada hari khusus, yaitu hari Jumat, yaitu ada car free day. Nah, tentunya sebelum adanya mobil ini di UM sendiri itu untuk akses transportasi itu masih individual, yaitu dengan sepeda kayu. Nah, dengan adanya mobil ini, transportasinya itu bisa masak. Kedepannya mobil listrik ini masih akan ditambah beberapa komponen pendukung, seperti memaksimalkan panel tenaga surya agar lebih bisa bertahan lama. Tim Liputan Kompas TV Malang, Jawa Timur Saudara, kita beralih ke informasi selanjutnya. Jika Anda berkunjung ke Kota Malang, kurang lengkap jika Anda tidak menikmati kuliner khas Kota Malang. Salah satunya adalah Orem-Orem. Makanan yang terbuat dari kuah olahan rempah, berisi ketupat, tempe, dan toge ini sangat cocok untuk lidah orang Indonesia. Kota Malang, terkenal dengan kota dingin dan memiliki aneka kuliner, salah satu punya Orem-Orem. Seperti di kedai milik Alex Suprapto di Jalan Glitar Kota Malang yang selalu ramai dikunjungi pembeli. Orem-Orem merupakan makanan khas Malang, perpaduan antara ketupat, tempe, toge, kuah santan yang terbuat dari campuran rempah-rempah dan gejah manis. Menurut Iswah Yudi Setio, salah satu pelanggan Orem-Orem ini mengaku hampir seminggu sekali dirinya berkunjung ke sini. Sejak pertama mencoba, dia selalu ketagihan dengan rasa kuri, khas kuah santan, dipadu umpuknya potongan daging ayam. Saya terjangkau sekali, bisa dibilang murah untuk rasa yang enak itu. Seberapa sering mas ke sini? Hampir seminggu sekali, karena kerjanya dekat di daerah sini. Sementara itu, menurut Alex, dia menjual Orem-Orem dari warisan orang tuanya sejak tahun 1998. Kuah Orem-Orem buatannya tidak berbeda jauh dengan kuah bumbu soto. Namun yang membedakan adalah resep rahasia rempah-rempahnya, sehingga dalam satu hari, dia mampu menjual 200 porsi Orem-Orem. Pembelinya pun tak hanya dari Malang, tapi juga dari luar kota. Malang kan terkenal dengan tempe ya, mungkin dengan coba tempe ini mungkin bisa jadi hasil. Kebetulan juga dari turun-temurun. Di berapa generasi? Saya generasi kedua. Harga ditawarkan cukup murah, yakni 10.000 rupiah untuk Orem-Orem dengan telur asin, dan 11.000 rupiah untuk Orem-Orem dengan ayam potong. Tim Liputan Kompas TV Malang, Jawa Timur Kami akhiri Kompas Malang edisi hari ini. Saya Hanila Rasati, wakili tim redaksi yang bertugas, mohon undur diri dan terima kasih atas perhatian Anda. Selalu saksikan rangkaian berita di Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa dan selamat beraktisitas. Terima kasih telah menonton!